Sebelum nonton videonya, udah pada cuci tangan belum? Pause dulu video ini. Pause dulu video ini. Cuci tangan yang bersih. Pake sabun. Pake sabun. Cuci tangan yang bersih pake sabun. Ayo, kita tungguin. Dan kalau kalian udah cuci tangan, silahkan lanjut nonton videonya. Silahkan nonton videonya. Nontonnya di rumah aja ya. Nontonnya di rumah aja ya. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Yuk, jaga kesehatan. Yuk, jaga kesehatan. Enjoy the video. Have a nice day. He, salah. Nah. Halo Gadgeteers! Masih bersama gue, Arfi, lagi di rumah. Semoga Gadgeteers juga aman di rumah, nyaman di rumah. Karena jangan kemana-mana lah kalau tidak penting-penting amat. Dan jangan lupa untuk senantiasa cuci tangan, kalau misalkan lagi bisa. Dan karena gue lagi sering di rumah, aktivitas gue semuanya dikerjakan di rumah. Kerjaan, syuting, main game itu di rumah, gue butuh sirkulasi udara yang seinggaknya sehat dan nyaman untuk gue lama-lama atau betah-betahkan diri di rumah. Nah, jadi di depan gue ini sudah ada kotak yang besar sekali, isinya Mi Air Purifier 2H atau Mi Air Purifier 2H. Mi Air Purifier 2H ini punya filter yang bisa menahan partikel-partikel sampai 99,97%. Jadi, yang kita hirup nanti di kamar itu adalah udara-udara yang sudah bersih, udara-udara yang sudah sehat dan bisa di-monitoring juga melalui aplikasi, jadi sudah sangat nyaman. Oke, langsung saja sebelum setup, yaa unboxing dulu. Ini masih disegel. Nah, ini yang pertama ada Quick Start Gate-nya ya, ini adalah metode penggunaan dan segala macam. Cukup tebal ini, kayaknya ada bagian bahasanya, ada warranty-nya juga sepertinya. Nah, ini dia, di bagian atas ini ada kipasnya ya, jadi udara-udara itu masuk dari kanan-sekeliling, kanan-kiri, 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 ke depan dan ke belakang, dan udara bersihnya itu di-tiup ke atas. Jadi, udara bersihnya itu sudah dari yang atasnya, sedangkan bagian bawahnya itu untuk menghisap udara-udara yang perlu disaring, seperti itu. Di bagian depan, ini ada status LED-nya ya, mode Auto, mode Sleep, atau mode User Preferences-nya. Nah, di bagian belakang ini ada tempat untuk filter-nya. Oh, kabel power-nya juga ada di sini. Jadi, cek dulu kabel power-nya jangan sampai ketinggalan. Oke, itu tadi isi kotak dari, bukan kotak lagi, dus! Isi dus dari Mi Air Purifier 2H. Ini saya mau setup, dan nanti saya akan memberitahu pengalaman saya menggunakan Mi Air Purifier 2H. Nah, jadi saya sudah setup ini Mi Air Purifier 2H ini. Setup-nya ini sangat mudah ya, jadi tinggal masukkan saja kabel power-nya... ...yang tadi sudah ditemukan saat membuka bagian filter-nya itu. Nah, setelah dicolokkan, lalu dinyalakan saja, ditekan tombol ini sekali..., ...lalu baru Mi Air Purifier 2H-nya itu langsung aktif. Sebenarnya untuk ganti mode-mode bisa di sini sih. Misalkan ini kan lagi Auto. Lalu, kalau mau tidur, takut kipasnya terlalu berisik..., ...tekan sekali saja, itu sudah ganti mode. Lalu, tekan sekali lagi, itu sudah ganti mode juga. Sudah tekan lagi untuk kembali ke mode Auto. Nah, di belakang juga ada tombol yang fungsinya itu untuk tingkat keterangan LED-nya. Kalau terlalu terang, bisa ditekan saja, jadi lebih gelap..., ...lalu tekan lagi, mati, tekan lagi, jadi terang lagi. Tapi kalau saran dari saya sih, Gadgeteers tetap perlu sekali aplikasi Mi Home ini. Kenapa? Soalnya, di Mi Home itu bisa diketahui kalau ruangannya itu kondisinya lagi seperti apa..., ...apakah kadar PM2.5-nya itu tinggi atau rendah. Seperti yang di kamar saya ini sekitar 35-38 cm..., ...dan itu kata aplikasinya bahwa kondisi udara-nya sudah cukup baik. Jadi, aplikasi tersebut itu untuk monitoring seberapa bersih udara di kamar kita. Nah, selain itu juga ada fitur-fitur seperti untuk turn off..., ...ganti mode dan segala macam melalui hape..., ...dan bisa tanpa harus satu network. Jadi, jika Gadgeteers terlupa untuk mematikan Mi Air Purifier-nya..., ...kalau takut boros listrik atau apa, bisa langsung mematikan saja... ...lewat aplikasi. Cara koneksi Mi Air Purifier ke hape juga gampang sekali..., ...tidak buka aplikasi Mi Home saja, setelah itu add devices..., ...nanti aplikasinya akan mengancam kira-kira ada device apa yang bisa dihubungkan. Nah, jika saya langsung ketemu dengan Mi Air Purifier 2H-nya..., ...jadi, tinggal diklik saja, kemudian masukkan password Wi-Fi..., ...jadi, Mi Air Purifier ini bisa langsung dikomunikasi dengan Wi-Fi..., ...jadi, jika mau turn off dan segala macam, bisa melalui remote... ...atau langsung tanpa harus terkoneksi di satu jaringan. Nah, dari aplikasi Mi Home itu tadi juga bisa diketahui... ...seberapa bagus sih kualitas atau kondisi dari filter yang sudah digunakan. Nah, dari buku manual Mi Air Purifier ini diberikan tahu kalau filternya itu... ...perlu diganti per 6 bulan, tapi kalau ada aplikasinya..., ...kita bisa tahu, bisa notice kapan filternya harus segera sekali diganti. Nah, cara mengganti filternya itu sangat gampang sekali..., ...tinggal buka saja panel belakangnya..., ...lalu tarik filternya, ganti baru, masukkan lagi, tutup panelnya..., ...menyalakan, tekan tombol yang ada di belakang..., ...tombol yang tadi untuk meng-set lampu, tahan selama 6 detik..., ...habis itu sudah deh, filternya sudah terganti dengan sempurna. Nah, pengalaman saya memakai Mi Air Purifier ini enak sekali ya..., ...soalnya di mode Auto-nya pun sudah pinter sekali..., ...kalau di kamarnya itu kecil, kipasnya itu seperti ini..., ...kipasnya itu tidak terlalu dising..., ...sedangkan kalau kamarnya memakai yang lebih luas lagi..., ...kipasnya akan membuatnya lebih ekstra. Tapi kalau misalkan merasa saat malam itu terasa berisik..., ...atau bahkan merasa berisik saja di mode Auto..., ...itu bisa Gadgeteers set, entah itu di mode malam..., ...atau di mode yang bisa digontak-ganti fan speed-nya... ...dengan user melalui aplikasi. Jadi, pengaturannya itu enak sekali dan saya sih merasa... ...kamar saya jadi lebih adem ya, lebih asri..., ...lebih sejuk. So, that's it, Mi Air Purifier 2H sudah tersedia di Xiaomi Indonesia..., ...pastikan Gadgeteers beli yang resmi... ...untuk biar gampang mengurus garansi dan segala macamnya..., ...dan untuk hal-hal yang resmi lainnya itu hanya ada di channel GadgetGaul..., ...tentu unboxing, hands-on dan review..., ...pasti yang kita bahas di sini adalah gadget-gadget yang resmi. Terima kasih sudah menonton, saya Arfi untuk diri..., ...kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!